Intro Hai semua pengumar drama Korea Berjumpa lagi dengan Fenske Drama Tak terasa, bulan Juni 2020 akan segera berakhir Drama-drama Korea yang banyak ditonton pun sudah mulai berakhir Bagi kamu para pencinta drama Korea tentu telah melahap habis serial tersebut Nah, tapi kamu tidak perlu khawatir Karena ada beberapa drakor yang patut dinantikan di bulan Juli 2020 Apa saja kah itu? Berikut adalah 6 drama Korea yang akan tayang di bulan Juli 2020 1. The Bellot Di bulan Juli 2020 akan dibuka dengan drama The Bellot Produksi stasiun KBS Drama ini menjadi comeback idol Nana After School Ia berperan jadi Gusera Wanita miskin tetapi memiliki keperibadian ceria Sehingga sangat terkenal di kantor tempat bekerjanya Di sisi lain ada Seokong Myung Yang diperankan oleh Park Sung-hun Adalah seorang PNS yang berkarakter dingin Keduanya akhirnya terlibat untuk melawan pejabat koru 2. The Good Detective Drama ini seharusnya tayang pada April 2020 Tetapi karena pandemi COVID-19 akhirnya mundur pada Juli 2020 Tepatnya pada tanggal 6 Juli The Good Detective mengisahkan para detektif yang akan menangkap para penjahat yang menyembunyikan keburukannya Kang Do Chan diperankan oleh Son Hyun Joo Dia adalah seorang detektif yang sudah bekerja selama 18 tahun Ia selalu memakai pengalaman dan koneksi pribadi saat menyelidiki tanpa menggunakan teknik dan nalar Sementara O Ji Hyo yang diperankan oleh Jang Seung Joo Bekerja menjadi seorang detektif selama 9 tahun Ji Hyo menginvestigasi kasus dengan menggunakan bukti dan wawasan tentang psikologi penjahat Ada pula Lee Il Ja Yang berperan jadi Jin Seok Kyung Dia merupakan seorang reporter koran yang sangat bersemangat pada pekerjaannya 3. Was It Love Penggemar running man pasti tak sabar menantikan Song Ji Hyo dalam drama garapan GTBC ini Ji Hyo berperan jadi No Ae Juang Seorang ibu tunggal yang bekerja jadi produser di perusahaan film ternama di Korea Selatan Setelah 14 tahun tak pernah punya kekasih, tiba-tiba ada 4 pria yang mendekatinya Pria pertama ada penulis novel misteri Odeo yang diperankan oleh Son Ho Jun Yang kedua ada seorang aktor terkenal bernama Ryu Jin yang diperankan oleh Song Jong Ho Yang ketiga ada mantan gangster yang kini jadi CEO perusahaan keuangan bernama Ku Pado yang diperankan oleh Kim Min Jun Dan yang keempat ada guru olahraga Oh Yeon Woo yang diperankan oleh Ku Ja Sung Nah siapakah kira-kira yang akan dipilih oleh Song Ji Hyo? 4. Elegant Friends Drama GTVC ini disebut-sebut bakal seperti drama Sky Castle Drama Korea ini menjadi comeback aktor Yu Joon Sang dan Song Yoon Ah Drama ini berkisah tentang kasus pembunuhan di sebuah kota yang kebanyakan penghuninya adalah pasangan di usia 40-an Salah satu pasangan yang tinggal di sana adalah An Gong Chul yang diperankan oleh Yu Joon Sang Dan Nam Jung Hae yang diperankan oleh Song Yoon Ah Kehidupan mereka awalnya damai Namun karena ada pembunuhan maka hari-hari damai mereka pun mulai terusik 5. Flower of Evil Tak sedikit draker lover yang menantikan drama kamik Lee Joon Ki dan Moon Chai Won Moon Chai Won sendiri akan berperan jadi seorang detektif bernama Cha Jin Won Ia menikah dengan Baek Hee Sung yang diperankan oleh Lee Joon Ki Dan memiliki satu anak perempuan Hee Sung memang terlihat seperti suami yang sayang pada keluarga Dan sempurna Tetapi sebenarnya ia menjunyikan identitasnya 6. Train Drama Korea Train diperankan oleh aktor terkenal Yoon Si Yoon Dia akan memerankan Seo Do Won Merupakan seorang detektif yang kehilangan orang yang sangat berharga dalam hidupnya Dia menjelajahi dunia berbeda untuk mengungkap penyebab kematiannya Lalu ada juga Shin So Yul Dia berperan sebagai Lee Jung Min Dia merupakan seorang pengacara yang menjunjung kebenaran Bagi kalian yang ingin menyaksikan drama ini Drama ini akan tayang di OCN pada tanggal 11 Juli 2020 Ya itulah 6 drama Korea yang akan tayang di bulan Juli 2020 Nah apakah kalian berminat ingin menonton salah satunya? Tulis komen kalian di bawah ini Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya Sampai jumpa kembali Bye Sub indo by broth3rmax